Selamat pagi adik-adik Senang sekali ya pada pagi hari ini kita bisa bertemu meskipun hanya lewat online Tapi kakak bersyukur adik-adik masih memiliki kerinduan kepada Tuhan Untuk datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan Kita akan mulai adik-adik ibadah kita pagi hari ini Kita mengerti begitu besar kasih Allah kepada kita Sehingga dia selalu menyertai kita hingga hari ini Kita ada tempat kita masing-masing Itu semua karena anugerah daripada Tuhan Kita akan mulai ibadah hari ini, kita akan memujikan lagu Kasih Yesus, Indah-Indah O Indah Kasih Yesus, Indah-Indah O Indah Kasih Yesus, Indah-Indah O Indah Kasih Yesus indah-indah, oh indah Kasih Yesus indah-indah, oh indah Lebih indah dari pelagi Lebih indah dari bintang di lagu Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Lebih indah dari pelagi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Kasih Yesus indah-indah, oh indah 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 Lebih indah dari pelagi Lebih indah dari bintang di lagu Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Indah dari pelagi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Kasih Yesus indah-indah, oh indah 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 Lebih indah dari pelagi Lebih indah dari bintang di lagu Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Lebih indah dari pelagi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Ya adik-adik, mari kita datang kepada Tuhan Kita akan berdoa bersama Bapak di surga Kamu ucap syukur dan terima kasih Atas segala penyertaan Bapak Dalam kehidupan kami Saat ini kami datang kepada engkau Dalam kondisi yang kurang mendukung Tapi kamu ucap syukur Engkau masih tetap menjaga kami Menyertai kami Bapak, sebenarnya kami akan berbeda bersama Bapak sendirian tolong setiap kami Kau menikmati pada setiap kami Untuk kami boleh mengerti Apa yang menjadikan dan kehidupan kami Terima kasih Bapak Kami merangkan waktu ini ke dalam tanganmu Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan ucap syukur Amin Ya adik-adik Sebelumnya kita bernyanyakan firman Tuhan Kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Baca Kitab Suci Doa setiap hari Doa setiap hari Doa setiap hari Doa setiap hari Goreng 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 quando Kau mau duit Kau mau duit Setiap kami hikmat Kami dapat mendengarkan dengan baik Kami dapat mengerti Apa yang menjadi ganda muda kehidupan kami Dan kami pada akhirnya boleh melakukan Dan kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Bapak Berhidupanlah kami siap untuk mendengarkan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mencap syukur Amin Kenapa itu tadi? Soalnya apa itu tadi? Oh Ada orang menutup pintu adik-adik ya Adik-adik mungkin pernah ngalami seperti itu Di rumah ada yang menutup Tok-tok-tok-tok Ya pasti Si mbak atau papa Atau mama Atau bahkan adik-adik sendiri Membukakan pintu Ya adik-adik Kita hari ini akan belajar Mengenai doa Kita akan belajar Kita akan mengerti Apa menjadi Keinginan Tuhan Dan kehidupan kita Tok-tok-tok-tok Suara tok-tok-tok itu Bagaikan sebuah doa Adik-adik ya Dan yang membukakan pintu itu adalah Tuhan sendiri Ya Kita akan mencoba Bukaan kitab kita Kita akan buka dari Lukas 11 Ayat yang pertama Sampai yang ke-13 Kakak akan bacakan Buat adik-adik Lukas 11 Ayat 1 Sampai yang ke-13 Pada suatu kali Yesus sedang bertuah Di salah satu tempat Ketika ia berhenti bertuah Berkatalah seorang Dari murid-muridnya Kepadanya Tuhan Ajalah kami bertuah Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada Murid-muridnya Jawab Yesus kepada mereka Apabila kamu bertuah Katakanlah Bapak Diburuskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Berikanlah kami setiap hari Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan dosa kami Sebab kami pun mengampuni Setiap orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Lalu katanya kepada mereka Jika seorang di antara kamu Pada tengah malam Pergi ke rumah Seorang sahabatnya Dan berkata kepadanya Saudara Pinjamkanlah Kepadaku Tiga roti Sebab seorang sahabatku Yang sedang berada Dalam perjalanan Singgah ke rumahku Dan aku tidak mempunyai Apa-apa Untuk dihidangkan Kepadanya Masakan ia yang Di dalam rumah itu Akan menjawab Jangan Mengganggu aku saja Pintu sudah tertutup Dan aku Serta anak-anakku Sudah tidur Aku tidak dapat Bangun Dan memberikannya Kepada saudara Aku berkata Kepadamu Sekalipun ia tidak Mau bangun Dan memberikannya Kepadanya Karena orang itu Adalah sahabatnya Namun Karena sikapnya Yang tidak malu itu Ia akan bangun juga Dan memberikan Kepadanya Apa yang diperlukannya Oleh karena itu Aku berkata Kepadamu Mintalah Maka akan diberikan Kepadamu Carilah Maka kamu akan mendapat Tetoklah Maka pintu akan Dibukakan bagimu Karena setiap orang Yang meminta Menerima Dan setiap orang Yang mencari Mendapat Dan setiap orang Yang mengetok Baginya pintu Dibukakan Bapak manakah Di antara kamu Jika anaknya Minta ikan Daripadanya Akan memberikan Ular kepada Anaknya itu Ganti ikan Atau jika Ia minta telur Akan memberikan Kepadanya Kalajengking Jadi Jika kamu yang Jahat tahu Memberi pemberian Yang baik Kepada anak-anakmu Apalagi Bapakmu yang Disurga Ia akan memberikan Roh kudus Kepada mereka Yang meminta Kepadanya Ya Adik-adik Dari sini Tuhan Yesus Memberikan Kepada kita Suatu Pengertian Pada kita Tuhan Yesus Ingin supaya kita Mengerti Berapa pentingnya Doa itu Adik-adik Ketika kita Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Tidak mungkin Diam saja Seperti tadi Ketika kita Mengetuk pintu Pasti ada yang Membukakan pintu Tuhan Yesus Mengajarkan Pada mulutnya Dia mengupamakan Ketika seorang Mengetuk pintu Ya Karena sahabatnya Datang Dia tidak Mempunyai persediaan Adik-adik Tapi dia Ini memberikan Sebuah hidangan Dia menurut Pintu Tempat tetangganya Ya Adik-adik Dia minta Diberikan Roti Supaya roti itu Bisa dihidangan Kepada sahabatnya Dan akhirnya Dia memberikan Kepada Orang itu Demikian juga Bapak kita Adik-adik Ketika kita Mengetuk pintu Hati Tuhan Ya Pasti Tuhan akan Membukakan pintu Bagi kita Di Sumatera Pada kita Mintalah Maka Kamu akan Diberi Carilah Maka kamu akan Mendapat Pintu Pintu Ya Adik-adik Kalau Seorang Yang di dunia ini Adik-adik Kita yang penuh Dosa saja Ketika ada orang Yang meminta Kita memberikan Apalagi Bapak kita yang di surga Yang penuh Dengan belas kasih Pada kita Dia akan memberikan Memberikan sesuai dengan Apa yang Kita perlu Bukan yang kita inginkan Adik-adik ya Mungkin ketika kita Menginginkan sesuatu Tuhan bisa Memberi kita Tapi itu Sesuai dengan Ganda Tuhan Kita tidak bisa Masakan keinginan kita Harus dituruti Sama Tuhan Tuhan tidak bisa Adik-adik ya Tuhan akan memberikan Sesuai apa yang Kita butuhkan Tuhan lebih tahu Apa yang kita butuhkan Ada Sebuah cerita Adik-adik ya Seorang Anak laki-laki Bernama James Adik-adik ya James ini Hidupnya Sangat sederhana Adik-adik ya Dia dari keluarga Yang sederhana Suatu hari Ketika James laki sekolah James ini Loh Sepatunya kok Basah ya Waktu itu Habis hujan Adik-adik ya Nah Habis hujan itu basah Ternyata Sepatunya ini Lubang Adik-adik Lubang Jadi ketika Ada Gendangan air Maka Masuk ke dalam Sepatu itu Dan kaos kakinya Menjadi basah Dia ingin Sepatu yang baru Dia melihat sepatu Dari teman-temannya Wah Sepatu mereka Bagus-bagus Adik-adik Akhirnya Si James ini Adik-adik Menginginkan Sebuah sepatu Adik-adik Ya Ini sepatu yang Kira-kira James inginkan Ya Ini adik-adik ya James ingin sepatu Sepatu yang bagus Adik-adik Ya Nah Kemudian Apa yang dia lakukan Adik-adik Dia Meminta Kepada ayahnya Adik-adik Ya Sampai rumah Dia bilang Pada papanya Pak Ayo pak Sepatu James ini Sudah lubang James Pengen sepatu pak Sepatu yang Seperti punya Teman-teman James Nah Papanya Bingung adik-adik Itu mereka Dari hidup yang Segerhana Akhirnya Si papanya Bilang Oke James Tunggu ya Nanti Kalau papa Sudah punya uap Papa beliin Sepatu Sementara Pakai itu dulu Sebentar ya Nggak apa-apa ya Tunggu ya Sabar Ya pak Kemudian adik-adik Seminggu Ditunggu James Papanya Belum memberikan sepatu Sepuluh hari Dua minggu Sepatunya Belum dateng-dateng Adik-adik James ini juga Lupa Kalau dia Punya Tuhan Dia lupa Berdoa Adik-adik Nah Saat itu Dia mulai teringat Oh iya Aku lupa Berdoa sama Tuhan Pahanya James ini Masuk kamar Ya Masuk ke kamarnya Dia Berdoa Adik-adik Dia mulai berdoa Doa kepada Tuhan Dia minta pada Tuhan Tuhan Sepatu James sudah lupang James butuh sepatu James mau minta sama Tuhan Boleh ya Tuhan Ya Terima kasih ya Tuhan Amin Nah James sudah berdoa Adik-adik Kemudian Kemudian Tiga minggu berlalu Itu Adik-adik Kok belum dapet juga ya Sepatunya Papa belum bisa James memberanikan diri Tanya pada papanya Pa Papa sudah punya uang Belum James James pengen sepatu Pa Ini Sudah Gak nyaman buat James Ya sebentar Tunggu ya James Nanti pasti Papa belikan Ya pa Ya Kemudian James berdoa Dede berdoa setiap hari Ya Setiap hari James ini berdoa Minta sepatu Sama Tuhan Dia juga berdoakan papanya Ya supaya perjalan papanya Ini lancar James bisa dapat uang Eh papanya ini dapat uang Ya Nah Akhirnya Dede Sebulan kemudian Ketika James ini pulang sekolah Di kamarnya Didapati sebuah kotak Dan ternyata James tau Itu ternyata apa Kotak sepatu Dede Ya Lah Papanya melihat dari belakang Di ikuti papanya dari belakang Ya Di ujung kamar Kemudian James cepat-cepat Buka Keduh sepatu itu Ketika dibuka Dede Ada sepatu Ini Dede Buka Ternyata Isinya Sepatu ini Sama gak sama yang tadi Beda ya Dede Beda Beda ya Nah Kemudian Papanya tahu dari belakang Peran wajah James Menunjukkan sedikit kekecewaan Ya Papanya juga Kasian Lihat James Karena sepatu yang diingat Sepatu yang diingat tidak sesuai dengan Ada yang lain yang dibawa James Mereka ada yang Punya sepatu Sudah dijahit-jahit Tapi masih dipakai Karena memang benar-benar gak punya uang untuk beli Mereka ada yang beli sepatu Yang lebih jelit dari yang Papa kasihkan ke kamu Kamu mengucap syukur James Atas apa yang sudah kamu dapat Karena Sepatu itu paling tidak sudah Bisa dipakai Tidak seperti yang Lama Yang masih Bisa memasukkan air Ya Adik-adik ya Nah Papanya mengajarkan James Seperti itu Adik-adik James Sudah mengucap syukur Karena sudah mendapatkan sepatu Meskipun bukan seperti yang dia inginkan Tapi Sesuai dengan yang dia butuhkan Nah Dari situ James Mengerti Dia juga memahami keadaan Papanya Ya Dan mereka Saling perperlukan James jajak papanya Berdoa Mencap syukur Atas Sepatu yang sudah James berikan Yang James dapatkan dari papanya Nah Dari cerita ini kita tahu ya Bahwa Kadang kita memang mempunyai keinginan Mungkin kita kepengen Sepeda yang baru Yang bagus Tapi kadang Tuhan tidak memberi-berikan Pada kita Mungkin Memberikan Tapi mungkin masih Agak lama waktunya Sampai kita itu sudah lupa ya Baru Diberikan Ya Apapun yang kita minta Belum tentu Tuhan itu menjawab doa kita Sesuai dengan keinginan kita Adik-adik Tapi ya Gila adik-adik Bahwa Tuhan memberikan Yang terbaik Bagi kita Ya Dan itu yang kita butuhkan Bukan selalu yang kita inginkan Adik-adik ya Tuhan lebih tahu Apa yang kita butuhkan Sehingga Pasti Meskipun ujapan itu ya Kita mencap syukur Kalau tidak pun kita mencap syukur Adik-adik Karena meskipun tidak Tuhan ya tidak Tapi itu yang terbaik Buat kita Ya Nah Kakak ingin Adik-adik menjadi Anak-anak yang selalu Takat berdoa Berdoa setiap hari Kalau bisa itu Pagi Malam ya Siapa Di sini ya Yang kalau doa Kalau makan Tok Itu ya Kakak saya berkata Ingankan kepada adik-adik ya Kalau berdoa itu Bangun tidur Itu berdoa Karena Kita mencap syukur Sudah bisa bangun Bisa menghirup Udah ada lagi Itu karena Pemberian dari Tuhan Malam kita berdoa lagi Adik-adik Sebelum tidur Kita mencap syukur Karena Tuhan Sudah berikan Kehidupan Penyertaan Tuhan Dalam hidup kita Hingga malam hari itu Kata ingin Adik-adik rutin Berdoa ya Jangan bolong-bolong Ada PR buat adik-adik Hafalkan Ayat hafalan Ini pasti adik-adik Gampang menghafalnya Cuma dua kata Ini adalah Ayat terpendek Dalam Alkitab Kita buka Satu Thessalonica 5 Ayat 17 Bunyinya Cuma Tetaplah Berdoa Loh gampang ya Adik-adik ya Gak usah Muka Alkitab Sudah hafal Gitu ya Jadi Kakak minta Untuk adik-adik yang Mungkin Doanya masih Bolong-bolong Itu Minta Tolong Papa Mama Buatkan tulisan Yang gede Ditaruh Di Tembok Depan kita Tidur Tempat tidur kita Ini pernah Kakak Lakukan Ketika Anak Kakak Masih Kecil Ya Karena dia Sering lupa Untuk berdoa Kemudian Kaka membuatkan Suatu tulisan Yang besar Tetaplah Berdoa Di tembok Depan tempat tidur Anak Kakak Tidur Jadi ketika Dia mau tidur Dia selalu Baca tulisan itu Tetaplah Berdoa Dan disitu Dia mulai Belajar berdoa Setiap hari Ya Kakak Rindu Untuk adik-adik Mau Melakukan ini Ya Karena doa itu Sangat penting Tadi kehidupan Adik-adik sendiri Kita minta Dijagai Tuhan Dipimi Tuhan Disertai Tuhan Setiap saat Kita juga Mucap syukur Untuk segala apa Jawaban yang Tuhan Berikan kepada kita Meskipun itu Jawaban yang enak Ataupun jawaban yang tidak enak Kita tetap Mucap syukur Dan ketika kita Sudah mendapatkan Juga tidak Boleh lupa Mucap syukur Kadang kita lupa Adik-adik Ketika kita Sudah mendapatkan Sesuatu Kita lupa Mucap syukur Pada Tuhan Ya Kakak ingin Adik-adik benar-benar Rindu Meliki kerinduan Dari dalam diri Adik-adik sendiri Untuk Memiliki Apa ya Keinginan berdoa Ya Bercakap-cakap Dengan Tuhan Tuhan sebenarnya Sudah tahu Apa yang kita inginkan Tuhan tahu Ya Tuhan kan sudah Mau tahu Isi hati kita Kita tidak usah berdoa Tuhan sudah tahu Kita ingin apa Tapi Tuhan ingin kita doa Supaya apa Adik-adik Supaya hubungan kita Dengan Tuhan itu Berdekat Ada komunikasi Dengan Tuhan Ya Itu ya Adik-adik ya Terima kasih Adik-adik sudah Dengarkan firman Tuhan Hari ini Dan Pesan kakak Jangan lupa Tetap berdoa Ya Apapun itu masalah Adik-adik Adik-adik Selalu ingat pada Tuhan Dan Kepada Tuhan Dan Menucap syukur Pada Tuhan Dan segala Apapun yang Adik-adik alami Ya Terima kasih Tuhan memberkati Sekarang Kita akan mengakhiri Ibadah hari ini Kita akan berdoa Bersama-sama Dan pada akhir doa Kita akan menyaikan Bapak Terima kasih Mari kita berdoa Bapak di surga Bapak di surga Kami ucap syukur Dan terima kasih Terima kasih Untuk setiap firman Yang sudah Bapak taburkan Dan hati kami Biarlah Apa yang sudah kami dengar Boleh kami lakukan Dalam kehidupan kami Untuk kami Boleh menjadi Anak-anakmu Yang setia Untuk berdoa Taat Untuk berdoa Dan dalam setiap Kondisi apapun Kami boleh selalu Datang kepada engkau Belajar berserah Dan bersandar Kepada engkau Bapak Di dalam situasi Yang kurang mendukung Seperti saat ini Kami mohon Bapak Engkau menjaga Menyitai kami Anak-anakmu Jauhkan kami Dari hal-hal yang Jahat Bapak sendiri Yang akan Melingkupi kami Semua Dengan kuasa-kuasamu Bapak Terima kasih Bapak Kami merahkan Hidup kami Itu kan Anak-anakmu Dalam tanganmu Engkau jagai kami Semua Engkau sertai kami Semua Terima kasih Bapak Kami merahkan Hidup kami Dalam tanganmu Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan ucap syukur Amin Tepat terima kasih 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 Sampai ketemu kembali Hati-hati selamat menikmati